Omong begini karena dia kasih tunjuk dia penghati yang penuh dengan kasih keibuan. Bapak Mama semua, para pencinta dan pendengar setia, member UBB Gimit. Ini hari kau ketemu lagi. Ini hari dia pun cerita juga lain lagi. Nanti kau ketemu cerita mengenai salamu penghikmat waktu dia putus perkara. Sebelum kau dengar cerita di Alkitab, kau ketemu cerita tentang salamu penghikmat. Lebih dulu mari kau sembahyang. Bapak Manis di sorga, kau tetap datang di Bapak Manis pun muka pakai Tuhan Yesus pun nama. Tagal di dalam dia, kau tetap boleh jadi Bapak pun anak, kau minta apa-apa dari Bapak. Sekarang kau tak minta Bapak kasih kau tak hikmat, kasih kau tak roh barisi, kasih kau tak akal budi, kau tak baca ini cerita dari Alkitab. Sekarang kau ketemu cerita, kau berbagi tahu, kau ketemu iman makin kaya. Tagal kau tak tahu banyak hal mengenai Bapak pun firman. Sekarang kau ketemu hidup makin kuat. Tagal itu kekayaan firman jadi benih yang tumbuh di kota pun hidup. Kau orang lain juga pelia Bapak pun hikmat di kota pun hidup tiap hari. Ini kota pun sembahyang pakai Tuhan Yesus pun nama. Amin. Mari kita mendengar bacaan Alkitab dari Satu Raja-Raja Pasal 3, ayat 16 sampai 28. Judulnya Hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah dua orang perempuan Sundal menghadap Raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah, dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku. Sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya. Sedang anaknya yang mati itu, dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamata mati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja, yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang, lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggalah anak yang hidup itu menjadi dua, dan berikanlah setengah kepada yang satu, dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbulah belas kasihannya terhadap anaknya itu, katanya, Ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, Supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggalah. Tetapi raja menjawab katanya, Berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Bapak Mama semua, sebelum ada raja di Israel, biasanya imam dengan nabi yang jadi hakim, aku putus perkara. Andi aku sebelum ada raja, nabi semua dari jalan kuliling dari kampung ke kampung di Israel, aku putus perkara. mewaktu suada raja yang sutingnya tetap di Jerusalem, nah raja itu jadi hakim. Andi aku sapa-sapa yang ada mau perkara, dong boleh bawa perkara datang di raja, kalau raja periksa, habis raja putus. Nah, hari ini kotong dapat cerita dari raja Salomo, dia duduk di depung kursi hakim, kau dengar ini, dua perempuan pun perkara, kau mau putus. Waktu Salomo seduduk di kursi hakim, jadi perempuan datang menghadap, jadi yang satu dia lapor, bilang begini, Tuhan hakim, bete dan bete pun kawan ini, kotong tengah satu rumah, kotong dua pun kerja, india baju al diri, kasih laki-laki dong. Atau kotong dua hamil sama-sama, kotong duduk perut. Ais kotong dua berana, berikut-berikut. Beda tiga hari, Maka belum dua minggu, bete pun kawan ini, tertau dia tidur karmana, kotandas bikin mati di pun ana. Jujur dia bangun diam-diam, waktu bete tidur sana, dia kokoh ame bete pun ana yang hidup, dia kas tidur di pun ana yang mati, di bete puribis. Nah, hampir siang bete bangun, mau ke susu bete pun ana, te bete liepi bete pun ana, sumaci. Maka bete periksa bapak, eh, soh ngeho, ini aneh mati bukan bete pun ana. Tagal itu, ibu satu susu angka ame bete pun ana, baru dia bilang bete pun ana. Jujur kok tempat tanggar sudah mah. dan dia kok tembawin perkara di sini kok, bapak raja periksa, bapak raja putus kok, dia kas pulang bete pun ana yang masih hidup itu. Begitu ini perempuan omong awis, dia pun kawan satu, langsung protes. Dia bilang, soh ngeho begitu Tuhan, itu dia omong kosong, yang hidup ini bete pun ana, dia pun ana yang sumaci. Lalu dong duang mulai batangkar ulang dah. Soh ngeho ada yang mengaku bilang, itu aneh mati itu, siapa pun ana. Maka dong duang masing-masing mengaku bilang, itu aneh hidup itu dong pun ana. Andi ya ko dong duang bakarampas itu ana. Dong batangkar, soh ngeho ada pujung pohon. Rajat cuma dengar sah. Batangkar ini main dia, ini ada dua hal yang bikin ini perkara rumit. Satu, dong soh ngeho ada bukti. Ini perempuan dua-dua ini soh ngeho ada bukti ko, bilang ana yang hidup ini sapung-pung ana, abis yang mati ini sapung-pung ana. Jadi raja mau paket bukti apa ko putus. Ais itu yang kedua, soh ngeho ada saksi. Soh ngeho ada saksi yang kasih keterangan, bilang in ana yang hidup ini sapung-pung ana. Soh ngeho ada tetangga yang datang, yang toa den dong, yang bakawan den dong, takal dong pengkerja itu soh ngeho betul, Ais itu mengkali dong doa malu, jadi sana minta tolong, minta tangga dong waktu dong berada. Dan dia ko sana ada yang datang ko jadi saksi. Apalain ana yang hidup ini, belum satu bulan juga. Jadi dia sana bisa kenal, dia pemama ko kasih tunjuk di, hakim bilang ini betul pemama. Kalau ika hukum Taurat, hukum Taurat bilang, satu perkara itu hanya bisa diputus, kalau ada dua saksi. Kalau ada tiga saksi. Maka kalau soh ngeho ada saksi, itu perkara soh ngeho bisa diputus. Itu ko tembaca di bilangan 35 ayat 30, di ulangan 17 ayat 6, dengan di ulangan 19 ayat 15. Raja selalu mau dia dengar-dengar, seorang dua petangkar pijatang, dia pikir dalam hati, ini kaslos ini dua perempuan, ini petangkar satu minggu, jadi perkara soh ngeho jelas. Kos sana ada bukti, sana ada saksi. Kalau perkara soh ngeho jelas, betul pemutus ke mana? Raja pikir dalam hati, kalau soh ngeho tunggu, betul pake betul akal, betul pake hikmat yang Tuhan kasih, betul penghati yang tau timbang perkara yang Tuhan taruh di betul penghati, kok betul bikin ini perkara jadi jelas, kok betul bisa putus. Andai koraja bilang, saya nondol bilang begini, bosan dua ini cuma bakaran tanpa seorang yang hidup, padahal bosan sana ada bukti, bosan sana ada saksi. Kalau begitu begini, betul pake pengawal datang, potong bagi dua yang anak, kok satu dapat satu pot. Itu akhir. Puih, dengar begitu, sudah dua kaget. Kau tembikir-pikir, apa ini Raja seputus begini kok? Belum tentu. Kau tembikir ini selama pun omong, kau tembikir tarik nafas. Masa hakim suruh potong bagi dua, satu bayi. Ini dia pun arti Raja Juh bingung. Raja Juh tahu, anak yang hidup ini, dia mana yang mana. Ini dia kok dia suruh potong bagi dua, sudah. Pasti selama omong tahu, bahwa putus perkara begitu, sebenarnya betul. Jadi dia sebenarnya gila, aku putus begitu. Maka tembikir, pasti selama omong ada maksud lain. Karena kalau dia pukul, putus bilang potong bagi dua anak, belah bagi dua kau kasih dong satu orang, satu potong. Itu sama dengan keputusan yang sana benar. Itu sama dengan keadilan yang putus asa. Tagal, hakim justruh menemukan kebenaran. Putus asa, tak kalah hakim justruh menemukan kebenaran. Ini bayi yang hidup ini, perempuan yang mana pun anak. Mas ondek begitu, selama omong bilang begitu, bilang omong-omong bagi dua anak ini, dia ada maksud lain. Dia mau paksasan dong, omong dari dong pun hati, supaya dia dapat bukti. Tadinya dong cuma bertengkar di mulut saya. Maka lo bilang potong bagi dua anak, nanti ibu mana yang dipukul anak yang melahirkan, itu ibu pembelas kasihan akan bikin itu ibu, soalnya mau poin anak, dibunuh. Selama tau di dia pun hati bilang, kalau dia omong begitu, nanti itu mama yang betul dari itana yang hidup itu, soalnya mau itu anak dibunuh. Karena itana itu, dia pun darah daging. Selama tau, bahwa itu akan keluar. Nah, ternyata selama betul, begitu selama abis film, omas film potong bagi dua, perempuan yang koko bawin anak hidup, ini bilang, nah, betul saya tujuh, Bapak Raja, potong bagi dua, biar kau dapat saya potong, berdapat saya potong, kau potong, soalnya ada anak sama-sama. Tapi, itu perempuan yang satu, soalnya bilang begitu, dong dua memang omong sama-sama dari hati, omong spontan, omong soalnya pakai pikir-pikir, yang satu kasih keluar, dia penghati, spontan, bilang, betul saya tujuh, bunuh saya, biar kau potong, soalnya ada anak. Itu adil. Yang satu spontan bilang begini, Bapak Raja, jangan bunuh itu anak, biar kasih dia saya, asal itu anak hidup. Ini perempuan ini, omong begini, karena dia kasih tunjuk, dia penghati, yang penuh dengan kasih keibuan, yang penuh dengan belas kasih, yang bikin dia, sondarela, dia dia penghati, Raja bunuh, kasih mati. Biar itu anak kasih orang, juga baik. Yang penting, itu anak sondare mati. Tantus asal, omongatawalah dalam hati. Dan dong menjawab begitu, Raja sulangsung tahu memang, ibu mana yang betul, ibu dari anak hidup. Ini yang kotong sebut, takal panjang. Ini yang kotong sebut, hikmat. Ini yang kotong sebut, hikmat yang sondai putus asa, di jalan buntu. Tapi hikmat yang terus mencari jalan, supaya dia menimpan perkara, dan putus sondare pake salah. Nah, Salomo dapat ini hikmat dari mana? Kira-kira Salomo kuliah di mana? Itu waktu suada universitas di Jerusalem, betul kira belum. Ini hati yang berhikmat begini, Salomo sondapat dari dulu buat siritra, kod sari akal, kod pake akal busuk, kod jadi raja, jadi pemimpin. Sondai. Ini hikmat yang begini, Salomo sondapat yang kumpul dulu, kod beli orang, kod pilih, sandai kod jadi raja. Sondai. Ini hikmat yang begini, Salomo sondapat dengan, pikas makam puji orang, pangkat tinggi dong, kod belasan dia. Kod angkat dia jadi raja. Sondai. Ini hikmat ini, Tuhan yang kasih. Kod angkat di Alkitab bilang, waktu Salomo bawa di persembahan, habis dia tidur, Tuhan Allah datang kasih tunjuk diri di dia, bilang begini, Salomo, lo minta apa, saya? Betakasih. Umur panjang betakasih, kaya raya betakasih, pintar betakasih, sabua betakasih. Mas Salomo bilang begini, Bapak betak minta satu, yang lain, itu Tuhan atur, betak mau, Bapak kasih betak satu, dan dia ini, berikanlah kepada hambamu, hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan, antara yang baik, dan yang jahat. Itu kotang baca di, Satu Raja Raja Pasal 2, ayat 9. Ais Tuhan juga bilang begini, Baik, kalau itu yang lo minta, betak ikal lo pemang. Betakasih lo, hati yang penuh hikmat, hati yang berpengertian, supaya lo putus perkara dan bebah. Andi ya, kalau di ini perkara ini, Salomo bisa lihat, ini dua perempuan ini, kalau Salomo tahu, perempuan mana yang hati baik, yang jadi ibu dari inan yang hidup, dan mana yang hati jahat, kau rampas orangmu anak. Takal itu, Salomo hanya putus bilang begini, Kasih itu anak yang hidup itu, dia itu mama yang sama mau kabunuhin anak, dan dia itu betul-betul mama, dia itu yang beranak ini anak, yang satu ini yang kabun sendiri. Bapak mama yang dengar ini cerita, baca di Alkitab, mari kau tembayangkan begini, ini perempuan ini, dia pasti berlutut di Salomo pemuka, dia cium Salomo pung kaki, dia kasih basa Salomo pung kaki, pakai dia pung air mata. Habis dia terima kasih ulang-ulang. As itu, baru dia berterima itu anak, kau dia kokoh dan cium. Mayang satu, malus dengan mati, kira maru di pengadilan raja itu ada enak. Bapak mama, waktu Salomo sumati, suganti banyak raja di Israel, ini hikmat seperti Salomo ini, sona adeleh, raja Israel dong kerja, sona betul. Andi aku satu saat, Tuhan janji melalui, dia pun jubir, nama Yesaya bilang begini, nanti betak kasih raja dame, raja dame itu tidak akan menghakimi dengan sikilas pandang. Raja dame itu tidak akan menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas dengan kejujuran. Itu raja dame itu, akan pegang kuat-kuat itu hikmat. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Ia akan menjadikan kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinjang, yang tetap terikat di depan pinjang. Yesaya 11, ayat 3-5. Bapak Mama, Kotong ini orang Kristen, baptis pakai nama Bapak Anak dan Roh Kudus. Ais Kotong berkumpul jadi gereja. Nah, di gereja ini, Kotong belajar tahu bilang, Raja dame yang Tuhan janji di Yesaya 11, ayat 3-5 itu, ini dia Tuhan Yesus. Itu Raja dame yang dia Tuhan Yesus itu kumpul Kotong jadi gereja. Abis dia disuruh kotong keurus dia penggereja dengan hikmat dari Tuhan. Urus dia penggereja dengan hikmat yang Tuhan kasih melalui roh kudus. Takal Tuhan sukasi roh barisi untuk ajar kotong hikmat, kokotong pimpin ini gereja, layani ini orang Kristen dalam segala kebenaran. Itu kotong baca di Yohanes 16, ayat 13. Andiako kotong mesti rajin sembahyang. Kotong mesti punya waktu cukup untuk tiap kali sembahyang minta Tuhan kasih hikmat. Rajin baca firman, kok itu firman penuh di hidupmu hati. Supaya roh barisi yang suada itu kasih barisi kotong pimpin hati, kasih penuh dengan hikmat dengan kebenaran dan keedilan. Apalagi Tuhan Yesus yang Raja dame itu suruh kotong juga kok kestunjuk itu hikmat di kotong pimpin hidup, di kotong pimpin kerja, di kotong pimpin tindakan, di kotong pimpin jabatan, di kotong pimpin pangkat. Agar Tuhan Yesus pun gereja jangan rusak. Di hidunya bisa lihat Tuhan pun baik di gereja, kotong jub perdilang, kotong mesti pegang sama keikat pinggang yang tak ikat di kotong pinggang terus-terus. Amin. Mari kotong sembahyang. Bapak manis di sorga, kasih kotong hikmat, belas kasihan, kebenaran dan keedilan, jadi senjata di kotong pimpin hati dan kotong pimpin hidup, jadi ikat pinggang yang bikin kuat buat kotong pimpin tubuh, supaya kotong urus kotong pimpin hidup, urus gereja Tuhan, urus kotong pimpin pekerjaan dalam masyarakat, dalam pemerintahan, ikat Tuhan pun hikmat. kau banyak orang dapat keadilan dan kebenaran. Ini kotong sembahyang pakai Tuhan Yesus pun nama. Amin. Amin. Tuhan. 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 Tuhan.